Heho Pop Gengs! Kamu pasti setuju bahwa peran induk hewan itu sangatlah penting bagi kehidupan anak-anaknya. Saking pentingnya, naluri seorang induk berikut ini bahkan melampaui batas. Mereka bahkan bisa mengasuh hewan spesies lain lho. Kamu pasti pernah dengar kisah dongeng permusuhan sengit antara burung elang dan ayam? Yang berawal dari kecerobohan ayam menghilangkan jarum emas. Sejak saat itulah, ayam tak berani memperlihatkan diri lagi jika ada burung elang. Nah, mari kita melihat sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang petani ini. Suatu hari, dengan sengaja, ia menukar telur ayam dan telur elang. Awalnya, kedua induk ini tidak ada yang menyadari jika ada yang tidak beres. Masing-masing dari mereka ini tetap merawat dan mengerami telurnya layaknya telur sendiri. Namun, apa yang terjadi saat telur itu menetas? Si elang yang dikenal ganas ini gak berhenti menatap anak ayam yang ada di depannya. Ia baru menyadari ada yang gak beres saat itu. Hingga akhirnya, si petani pun mengembalikan anak biologis elang kepada induknya. Nah, hal yang lebih mengharukan lagi terjadi di India. Seorang pedagang kelapa menemukan seekor elang yang terluka di pinggir jalan. Ia pun memutuskan untuk membawa elang itu ke rumahnya untuk dirawat. Dan apa yang terjadi? Si elang ini ternyata justru membalas dengan merawat anak ayam milik si penjual kelapa. Oh, manis banget ya elangnya. Tingkah manis juga dilakukan nih sama monyet yang hidup di pusat rehabilitasi. Saat melihat seekor anak kucing, layaknya manusia. Si monyet ini kayaknya juga punya insting untuk membelai kucing, saking terpesonanya sama hewan yang mampu melompat hingga 7 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri ini. Nah, layaknya seorang ibu, si monyet ini sering terlihat sedang merawat sang kucing. Ia membelainya tiada henti. Bahkan kutunya juga dicariin tuh. Dan ternyata menurut penelitian, hal yang dilakukan sang monyet sebenarnya bagus dampaknya bagi dia sendiri, karena bisa mengurangi tingkat stres. Nah, buat kamu yang gampang stres, mungkin bisa juga tuh ngadopsi kucing kayak monyet ini. Gak hanya kucing lho, sekor monyet juga ada yang doyan merawat anak ayam. Wah, di sebuah kebun binatang di Israel, anak ayam ini hidup sebatang kara, dan memilih berkunjung ke kebun binatang setiap hari. Ia gak lagi kesepian, sejak menemukan seekor kera yang mengadopsinya. Gak hanya ditemani, kadang anak ayam ini digendong ke sana kemari sama si monyet. Hal yang tentu tidak bisa ia dapatkan dari ibu kandungnya sendiri. Oke, selanjutnya ada kisah sedih dari Lawrence, si bebek yang ditinggalkan ibunya setelah telurnya keluar. Telur Lawrence pun dimasukkan ke dalam inkubator, dan berhasil tumbuh besar dan sehat. Meski kemudian, ia akhirnya gak bisa berenang karena gak ada ibunya yang ngajarin. Lawrence bahkan takut lho sama air. Beruntung, ia berkenalan dengan seekor anjing yang bernama Helios. Ia pun mengikuti berbagai kebiasaan Helios. Mulai dari makan makanan anjing, hingga ikut berenang. Jadi, bisa dibilang, Helios lah yang mengganti peran ibu bagi si Lawrence. Awalnya ia cuma ikut-ikut di punggung Helios, hingga akhirnya ia bisa berenang dan gak takut lagi. Yeay! Next, ada kucing dan tupai. Saat kecil, bayi imut tupai ini mah kelihatan kayak tikus ya. Indu kucing ini terlihat sangat mengemaskan deh. Jadi, dia ini ngerawat tupai malang yang yatim piatu, seperti halnya merawat anaknya sendiri. Gak cuma si mama kucing. Para anak-anak kucing ini pun seperti menganggap si tupai layaknya saudaranya sendiri ya. Paling gemes nih liatnya pas tupai gak mau ketinggalan nyelip diantara saudara kucingnya buat mimi cucu. So cute banget ya. Gak kalah gemes nih, ada anak-anak kelinci yang saling berebut untuk mendapatkan kehangatan dari seekor induk ayam. Tapi ternyata, oh ternyata, si induk kelinci tetap ada lho di sekitar mereka. Malah sibuk makan daripada ngurusin anaknya sendiri. Atau emang insting keibuan ayam ini yang terlalu berlebihan ya? Nah, kalau yang ini sih sebaliknya. Ada anjing yang punya insting induk berlebihan bagi seekor anak ayam. Ini adalah satu-satunya anak ayam yang berhasil menetas kala itu, kemudian ditinggal oleh ibunya. Beruntung, ada anjing putih ini yang selalu nemenin 24 jam. Perhatiannya bahkan tidak teralihkan ketika ada dua anak anjing yang gak kalah mengemaskannya. Datang minta perhatian sama dia. Aduh, aduh, emangnya jadi posesif ya. Berikutnya, ada dua anjing Dalmation bersaudara yang menderita tulis sejak lahir, hingga akhirnya diputuskan untuk dirawat di pusat rehabilitasi hewan liar di Zimbabwe. Gak lama kemudian, sekor zebra yang masih kecil sudah ditinggal ibunya akibat dimakan singa. Dalam keadaan bingung, saat tiba di penampungan hewan liar, kedua anjing Dalmation ini datang menghibur dan secara alami tergerak untuk hadir menjadi sosok orang tua bagi si zebra. Zebra pun akhirnya selalu mengikuti kemanapun dua orang tua mungil ini pergi. Ada juga nih yang bikin aku sempat kaget. Ada lho induk anjing yang dengan senang hati merawat anak-anak kucing. Tuh, kucing juga pada anteng dijilatin sama hewan yang bukan induk biologisnya. Wow, bisa gitu ya? Mungkin karena kebanyakan nonton Tom & Jerry kali ya, makanya aku jadi heran. Kalau ternyata anjing dan kucing itu bisa bersatu juga ternyata. Gak hanya itu, hubungan induk dan anak juga terjalin antara badak dan seekor anjing ini nih. Si bayi badak awalnya tidak mendapatkan perawatan penuh dari ibunya, karena tidak mampu mengeluarkan susu yang cukup untuk badak. Ia pun ditinggal pergi dan tidak ada yang menemani. Hingga akhirnya, anjing ini datang dan mengobati rasa sepi si badak. Mereka pun akhirnya selalu bersama. Bahkan tanduk cula si badak kadang dijadikan mainan sama si anjing. Gemes banget ya. Dan hubungan yang gak kalah anehnya juga terjadi nih antara kucing sama landak. Wow, gak hanya satu lho. Induk kucing ini bersedia merawat delapan ekor landak. Para landak ini kehilangan ibunya setelah dilahirkan. Alhasil, saat ditempatkan bersama kucing, para bayi landak ini tidak segan mendekati dan mencari sumber makanan pada tubuh emak kucingnya. Faktanya si landak itu tidak menggigit. Jadi aman-aman aja saat hidup berdampingan sama emak kucingnya. Tapi, apa si kucing ini gak ngerasa geli gitu ya saat ditusuk duri-duri landak?